Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikabarkan akan mendatangi Polda Metro Jaya sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara siang nanti. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Adia Anwari yang berada di Polda Metro Jaya. Selamat siang Adia Anwari, apa tujuan kedatangan mentan di Polda Metro Jaya? Baik, selamat siang Putri dan juga Pemirsa TV One. Benar sekali, Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo dikabarkan akan mengunjungi Polda Metro Jaya terkait kasus tugaan korupsinya di Kementerian Pertanian. Nah menurut informasi yang kami dapatkan, ini Menteri Pertanian akan hadir dan memenuhi panggilan di jam 11 siang saat ini. Namun hingga kini juga belum ada tanda-tanda kedatangan dari Syahrul Yassin Limpo itu sendiri. Jadi nanti juga menurut informasi kami dapatkan setelah melakukan pemeriksaan ataupun kunjungan ke Polda Metro Jaya, kemudian Menteri Pertanian akan langsung menuju ke Isana Negara, di mana ini diagendakan untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo kurang lebih pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat nanti. Namun ketika dikonfirmasi, menurut kuasa hukum dari Menteri Pertanian yakni Febri Diansyah, pihaknya juga belum bisa mengkonfirmasi apakah memang Menteri Pertanian akan hadir ke Polda Metro Jaya pada hari ini ataupun juga akan melakukan kunjungan ke Isana Negara nanti ataupun tidak melakukan perjalanan di kedua tempat tersebut. Karena juga menurut informasi kami dapatkan, jadwal atau agenda tersebut baru didapatkan oleh kuasa hukum dari Menteri Pertanian yakni Febri. Ini tadi malam, itu pun juga dari teman-teman wartawan ataupun jurnalis yang ada di lapangan. Selain itu kami juga masih mencoba untuk mengkonfirmasi surat yang beredar mengenai pemanggilan sopir pribadi dan juga ajudan pribadi dari Menteri Pertanian. Dan menurut surat panggilan ini, kedua pihak ini bernama Heri selaku sopir dan juga Panji Haryanto selaku ajudan pribadi dari Menteri Pertanian yang dikabarkan ini mendapatkan surat panggilan di tanggal 28 Agustus untuk melakukan pemeriksaan adanya dugaan pemerasan ataupun juga korupsi oleh pimpinan KPK di Kementerian Pertanian. Namun belum dapat kami konfirmasi mengenai apakah ajudan dan juga sopir pribadi dari Menteri Pertanian benar-benar hadir pada tanggal yang sudah ditentukan yakni tanggal 28 Agustus lalu. Untuk sendara demikian Putri, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Adia Anwari melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.